Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Batam Update nah kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk sedikit keliling-keliling lah di kota Batam terutamanya di pusat kotanya ya sorry pusat kota Batam ini ada dua teman-teman ada pusat pemerintahan dan pusat bisnis tapi kali ini kita akan ke pusat pemerintahannya nah perjalanan kita mulai dari tadi bundaran simpang basecamp ya teman-teman luar biasa teman-teman sekarang beberapa simpang seperti simpang basecamp simpang barelang dan nah ini simpang barelang yang burusan kita lewat dan simpang bandara itu dibuat bundaran dengan sekitar 5 sampai 6 lajur jalan bundarannya ya sehingga dapat mengurai kemacetan yang sering terjadi di daerah itu tapi ya kalau yang jalan kita lewati barusan-barusan tadi itu kan jalan Batu Aji jalan ke arah Muka Kuning nah jalan sebagian jalan Ahmad ya ini kalau dari Batu Aji sebelum simpang ke primol itu sebagian besar masih 2 lajur aja ya satu jalurnya jadi masih banyak kemacetan tapi beberapa jalan protokol teman-teman sebagian besar lah jalan protokol di Batam ini rata-rata sudah dilebarkan ya jadi bertahap ya tidak langsung semuanya dilebarkan nah jadi luar biasa pembangunan di Batam ini teman-teman kita lewat Pambil Plaza ya tadi saya gak sempat menjelaskan saya lewat mana saya lewat mana kalau teman-teman orang Batam atau pernah ke Batam pasti tau lah karena jalan yang barusan kita lewati itu gak banyak berubah ya nah disini pun gak banyak berubah teman-teman dari tahun 2010 pun gak banyak berubah ya disini memang tempat apa ya biang titik kemacetan nah ini kita sudah lewat kemacetan itu tapi karena jalannya 2 lajur saja teman-teman jadi agak padat nah itu ada hotel Pambil ya dekat Pambil namanya bukan hotel Pambil teman-teman teman-teman saya lupa ya nah itu termasuk hotel baru sih sekitar mungkin tahun 2016 ya oke nah ini kita terus ya teman-teman arah kita ini mau ke pusat pemerintahannya kota Batam bisa dibilang pusat kota juga lah ya kan disana banyak gedung tinggi nah dari jauh saja kita sudah bisa melihat gedung tinggi yang ada di daerah pusat pemerintahan ya dekat ya itu teman-teman tepatnya di Simpang Franky sedangkan kita masih dekat daerah Keprimol ya sebelah kiri Keprimol cuma malnya udah gak aktif lagi karena mungkin sepi atau gimana dan sekarang sedang renovasi nah semoga bisa rame lagi nanti nah ini adalah Simpang Kabil sebenarnya tapi orang-orang banyak menyebutnya dengan Simpang Keprimol nah tapi gak apa-apa lah nah kita sudah lewat lampu merahnya teman-teman oh sorry baru lampu hijau ya nah ke kiri itu ke arah Nagoya kanan itu bandara teman-teman nah jadi kiri dan kanan itu jalannya sudah lebar sekali mantap luar biasa ya nah ini pun sudah lebar teman-teman ini adalah jalan Ahmad Yani ya nah ini jalan Ahmad Yani dari Simpang Keprimol tadi ke Simpang Karang nah jadi seperti inilah teman-teman ramainya saat jam pergi kerja ini sekitar jam 7 disini jam 7 udah agak panas ya 7 atau setengah 8 lah ya nah seperti inilah situasinya teman-teman ini ramai loh teman-teman karena ini jalannya sudah 5 6 lajur ya 5 lajur sorry makanya agak renggang nah inilah gunanya jalan lebar ya cuma sayangnya disini minim trotoar ya kalau yang disebelah kanan sana trotoar nya udah bagus sebelah kiri ini belum ada trotoar nya tapi gak tau mau dibangun atau enggak ya nah kita sudah hampir sampai di Simpang Kara teman-teman teman-teman tembus juga lah ke legenda Malaka ke puri legenda dan segala macam Batam Center pun bisa lewat sana juga selain lurus ya kalau kiri itu nah saya 14 tahun di Batam itu belum pernah belok kiri ke sana tuh kemana teman-teman nanti kita explore ya oke masih di jalan Ahmad Yani teman-teman nah ini adalah jalan antara Simpang Kara dan Simpang Frankie nah Simpang Frankie itu yang di depan kita nanti lampu merah nah itulah tempat area dimana ada Poluks Habibi itu teman-teman nah itu adalah gedung tertinggi di kota Batam yang paling kiri itu adalah yang paling tinggi ya keren sih memang semoga ini sebagai awal ya teman-teman ya 4 gedung ini semoga nanti akan banyak gedung-gedung lainnya di sekitar jalan sini ya kita harapkan ini bisa jadi jalan protokol nih seperti jalan Jendera Sudirman tapi gak tau lah kapan ya semoga ada investor yang berminat membangun gedung-gedung tinggi di Batam nah tentunya menyesuaikan kondisi ekonomi di kota Batam ya yang sampai jadi gedung hantu seperti di Cina sana nah kita sudah lewat nih Simpang Frankie Alhamdulillah gak kenal lampu merah gedung di sebelah kanan itu adalah Politeknik Negeri Batam ya teman-teman dulu sebelum Poluks Habibi itu dibangun gedung Politeknik itu saya rasa itu udah paling tinggi ya ternyata itu kalah jauh ya ya memang seperti itu teman-teman nah ini kita sudah ke arah Batam Center teman-teman ya nah ini jalannya sedang proses pelebaran ini ditambah lagi 3 lajur teman-teman ke kiri nah sebelah kiri itu ada komplek Vanindo ya apa nah disitulah gudangnya franchise-franchise dan brand-brand ternama seperti Jeko McDonald apalagi itu banyak teman-teman nah sebelah kiri itu ada jalan juga Simpang saya gak tahu itu nama tempatnya nanti kita akan explore oke nah inilah sedang pelebaran jalan ya teman-teman ini sebagian sudah di asfal ya nah sebelah kiri itu belum masih beton nah kita gak tahu kapan akan di asfal semoga tahun 2024 ini kelar ya nah memang jalan ini gak tahu ya kapan baru dilebarkan ya nah ini salah satu jalan tersibuk juga di kota Batam sebenarnya teman-teman nah itu adalah gedung Batampos ya graha pena apa namanya ya oke nah itu kubah masjid Agung Batam teman-teman dulu kami nyebutnya itu masjid raya sekarang statusnya berubah menjadi menjadi masjid Agung Batam nah jadi ada beberapa masjid yang megah sih di kota Batam ini teman-teman seperti masjid Sultan Mahmud Sultan Mahmud Riayat Syah yang ada di Tanjung Uncang ya oke kita lanjutkan teman-teman nah ini jalan sorry tadi kita putar balik dulu ya gak langsung ke Simpang Angku Putri ini kita tujuannya sebenarnya mau ke Samsat Batam ya nah ini kita sudah keluar dari Samsat gak saya videokan oke nah ini kita keluar ini pas di depan gedung Samsat ini teman-teman nah kita lurus aja nanti ada lampu merah nah itu ada gedung tokoh misalnya kalau gak salah ya lurus sana itu Mega Mall teman-teman nah nanti di depan sini ada lampu merah oke kalau jalan sini belum terlalu lebar ya teman-teman menurut saya sih gak perlu terlalu lebar cuma fasilitas umumnya lah yang ditingkatkan ya trotoar halte nah jadi masyarakat pun nyaman kalau mau jalan-jalan di area kota kota Batam ini iya loh kalau misalnya area jalan kakinya nyaman ya enak kita mau jalan kaki teman-teman kayak di Singapura itu loh tapi ya bagaimana ya orientasi pembangunan kita belum ke arah sana kayaknya memang sedang diusahakan tapi ya belum bisa juga nah disini oke lah sebagian memang sudah dibangun trotoar nah ini cantik teman-teman ini jalan paling bagus sih menurut saya kalau ini pas di depan kantor wali kota Batam teman-teman mungkin harus bagus lah ya nah ini ada kantor imigrasi juga nah seperti inilah teman-teman wujud dari kantor wali kota Batam menurut saya kantor wali kota yang sederhana ya nah sedangkan kantor wali kota Batam itu bersatu dengan kompleknya ya dengan dataran Engkuputri itu adalah taman kota di kota Batam oke ini adalah masjid Agung Batam yang sedang progres renovasi nah ini adalah simpang Kuputri teman-teman nah kita lurus aja lurus sorry ya kalau nama jalan saya kurang hafal teman-teman nah jalan ini pun sedang apa ya proses perbaikan lah ya kan tapi belum mulus ya aspalnya belum mulus baru layak jalan layak pakai aja tapi belum mulus kalau Torotowar oke sudah dibangun mantap teman-teman nah ini kita lurus terus teman-teman bisa lihat ya itu ada Harmony One gedungnya nah kita akan lewat depan sana teman-teman oke ini kita sebentar lagi akan belok kanan ya nanti kita ke arah jalan Engkuputri ini sih namanya jalan Engkuputri sih teman-teman nanti ada Engkuputri Selatan atau Utara gitu ya nah di depan sana itu ada mall teman-teman namanya One Batam Mall salah satu mall terbaru yang ada di kota Batam nah kita belok kanan aja ya ini daerah ikan daun kalau kami bilang karena sebelah kiri tuh dulu tempat saya main futsal ya nah itu adalah One Batam Mall megah teman-teman nah sebelah kiri ini gak tau ya mau bangun apa mudah-mudahan gedung yang tinggi ya biar mantap sekalian nah jadi beginilah nah harus beginilah harusnya teman-teman jalan di kota Batam itu rata-rata ya Torotowarnya nyaman abis itu ada jalur sepeda ini kayaknya jalur sepeda ya kalau gak salah cuma gak ada gambar sepedanya ada tempat duduknya ya kan wih enak sekali apalagi kalau ada popohonannya wah mantap makin mantap oke kita ini akan belok kanan ya nah kita akan melihat bundaran BP Batam teman-teman nah jadi di Batam ini selain ada wali kota Batam sebagai pemegang otoritas tertinggi di kota ini juga ada BP Batam ya jadi kedudukannya itu seperti apa ya setara gitu loh ya walaupun saya gak tau purchase ya maksudnya detail tugas dan wewenangnya masing-masing tapi setau saya nah itu gedung BP Batam BP Batam itu pegang bandara apa pembangunan jalan juga habis itu pelabuhan itu BP Batam semua yang pegang teman-teman nah hutan hutan lindung ya kan habis itu apalagi dana wadu nah itu BP Batam nah habis itu jembatan barelang itu BP Batam yang pengelola nah itu Pak Rudy kepala BP Batam sejak tahun 2019 dan juga wali kota Batam sejak ya 9 tahun yang lalu lah teman-teman ya sebentar lagi kan mau habis masa jabatan beliau nah semenjak Pak Rudy menjabat sebagai wali kota apalagi ditambah beliau menjabat sebagai kepala BP Batam kota Batam ini pembangunannya itu semakin megah teman-teman semakin wow walaupun walaupun gak semegah apa kota-kota di negara tetangga tapi kalau dibandingkan dengan laju pembangunan dengan kota-kota lain di Indonesia menurut pendapat saya tata kota di kota Batam ini paling bagus ya iyalah teman-teman karena memang Batam ini adalah kota yang terencana ya sejak tahun 70-an penduduk Batam belum terlalu banyak tapi atas inisiatif dari Presiden Soeharto pada masa itu beliau memerintahkan kalau gak salah ya Bapak B.J. Habibie ya untuk mengelola kota Batam melalui pembentukan otorita Batam yang sekarang namanya BP Batam tadi nah makanya Pak B.J. Habibie Presiden kita yang ketiga ya beliau itu merupakan kepala BP Batam atau kepala otorita Batam yang pertama nah dengan dibentuknya otorita Batam dibangun kawasan industri pelabuhan bandara lalu didatangkan investor-investor asing untuk membangunkan pabrik di Batam ya kan membangun pabrik di Batam sehingga banyak pendatang juga sebagai pekerja di sini dari daerah lain di Indonesia sehinggalah Batam penduduknya bertambah berkali-kali lipat hingga saat ini penduduk Batam itu sekitar 1,3 juta jiwa ya teman-teman nah kalau dari segi jumlah penduduk kota Batam itu 3 terbesar di Sumatera ya di daerah Sumatera ya nah kita harapkan Batam itu akan dibangun terus teman-teman 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 lihat ya pembangunan gedung-gedung yang seperti teman-teman lihat di layar itu itu semakin apa ya masif di Batam ya semakin banyak sayangnya pembangunannya kan nggak terkonsentrasi di satu tempat nah sehingga ya seperti masih jarang gitu tapi kalau disatukan banyak sebenarnya teman-teman karena pusat kota Batamnya kan ada dua kan pusat bisnis dan pusat pemerintah pusat bisnis Nagoya Jodo pusat pemerintah di Batam Center oke teman-teman sekian ya video dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati